Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah dongwa series dari Immortality. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yang kini mereka pun dibawa ke tempat istana tembaga, yang dimana istana ini mempunyai banyak sekali energi spiritual dan juga ini adalah tempat dia untuk bermeditasi. Di sana Long Xuan dipersilahkan untuk berkultipasi, sedangkan untuk Xiaolin diperintahkan oleh Pangdan untuk berjaga luar. Maksud dari tujuh ubur-ubur, ternyata itu bukanlah sebuah benda, melainkan sebuah tempat yang memiliki energi spiritual. Setelah berada di dalamnya, Panghan pun langsung memeriksa sekeliling dengan alasan bagaimanapun juga ini adalah wilayah orang lain. Jadi mereka harus tetap puas pada. Sedangkan untuk di luar, Xiaolin pun diajak bicara dengan si badut satu ini. Dia mempertanyakan sebagai sama-sama pelayan seharusnya mereka sama-sama memiliki perasaan yang sama. Ditambah, dia membahas apakah dirinya mengetahui sebuah larangan di pasar pulau satu ini. Yang dimana larangannya itu, untuk sepuluh sekte teratas tidak pernah diizinkan untuk masuk ke sini. Jadi dia meyakinkan tidak akan ada yang pernah mengganggu kultipasi mereka berdua. Dari sini saja seharusnya untuk Xiaolin telah mengetahui niat buruk dari si badut. Alhasil dengan hasutan tersebut, Xiaolin pun langsunglah menginginkannya. Tetapi dia juga langsunglah mengecam jika ada masalah, maka dialah yang harus bertanggung jawab. Si badut hanya menjawabnya tidak perlu khawatir, karena pasar laut ini adalah yang paling makmur dan juga yang paling teraman. Sedangkan di dalam, longsuan benar-benar begitu sangatlah terpukau dengan kepintaran dari Panghan. Karena dia sudah benar-benar begitu waspada sebab sejak dari awal. Panghan telah mengetahui niat buruk dari mereka semua. Dan dia sengaja menaruh Xiaolin di luar karena untuk Xiaolin ini memang berasal dari bagian hantu dan tidak peduli dengan mereka berdua. Dan dia juga sengaja menukar kayu dengan pedang naganya karena sebetulnya itu juga bagian rencananya. Sebab untuk kayu tersebut merupakan elemen dirinya juga dia bisa menggunakan kayu itu untuk melakukan sebuah rencana di sini. Tetapi tetap aja longsuan menjadi begitu sangat khawatir, karena menurutnya mereka juga mempunyai sebuah rencana yang matang untuk melakukan sebuah kejahatan. Jadi untuk hari ini mereka harus tetap berhati-hati. Kemudian Panghan membalasnya, Untuk di lingkungan seperti ini apalagi untuk di laut wilayah selatan yang begitu luas. Mereka jangan percaya kepada siapapun, terlebih untuk orang yang tiba-tiba baik kepada mereka. Lalu yang pertama berkultipasi adalah longsuan itu sendiri, yang dimana Panghan akan berada di ruangan sebelahnya. Ketika dia keluar dari ruangannya, longsuan sama sekali tidak menemukan keberadaan dari Xiaoling. Yang ternyata untuk tujuh ubur-ubur ini hanya untuk longsuan bisa menerobos. Lalu ketika berada di dalam, Nagayan langsung keluar dan diperintahkan oleh Panghan untuk melihat asal-usul potongan kayu yang sebelumnya dia dapatkan. Ketika diperiksa, Nagayan mengucapkan dirinya sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Nagayan langsung menyuruh Panghan untuk menyerap kekuatan spiritual yang berada di dalam kayu ini. Selagi melakukannya, Nagayan pun langsung tertawa kalau dia tidak menyangka kalau legenda itu benar adanya. Panghan begitu sangat bingung sebenarnya apa yang terjadi. Nagayan memberitahu ini adalah sebuah pedang dan juga bisa disebut sebagai pohon dunia. Konon katanya pada zaman dahulu kala sebuah pohon dibangun di tengah dunia dan menghubungkan dunia peri namun kemudian ditolong oleh seorang patria kuno. Jadi sejauh ini saluran manusia dan peri telah ditutup dengan kayu tersebut. Panghan menanyakan jadi apa fungsi dari kayu satu ini. Tapi Nagayan sama sekali tidak mengetahuinya, hanya saja dia berpikir kalau benda tersebut begitu sangat langka dan juga akan sangat berguna bagi Panghan di masa depan. Jika memang penasaran, maka dia harus bisa mengumpulkan roh kayu yang berada di dalamnya. Dan dia juga takut kalau Gong Mu Huang memiliki dari kayu ini akan disempurnakan ke tingkat manusia kuno. Nagayan sangat tak yakin karena potongan kayu ini sangatlah kecil berarti ini hanyalah sebagian dari kecil kekuatannya dan dia tidak tahu cara untuk menggunakannya. Tetapi juga untuk saat ini Panghan tidak perlu khawatir untuk mengandalkan barang tersebut untuk mencapai langit. Dikarenakan untuk kayu tersebut hanyalah barang pendukung saja. Kemudian Panghan pun kembali mempertanyakan mengenai pembicaraan tentang dunia peri. Sang naga menceritakan kalau dunia peri memiliki wilayah, ruang, dan juga waktu. Dan juga di sana terdapat sebuah cermin spiritual yang dapat menghancurkan penghalang langit dan bumi. Hal ini membuat Panghan menjadi begitu sangat penasaran. Bagaimana bisa peri legendaris tersebut bisa menjadi begitu sangat menakutkan. Setahu dari Nagayan yang pernah dia dengar dari Kaisar Huangkuan ada sebuah pintu abadi di dunia peri. Tetapi sampai saat ini belum ada yang pernah menemukan pintu tersebut. Dan konon katanya, seseorang yang telah menemukan pintu abadi maka dia juga akan mendapati kehidupan abadi juga. Tetapi bagi Nagayan itu hanyalah sebuah legenda yang terlalu jauh untuk dipikirkan. Karena untuk sampai saat ini aja belum terbukti sama sekali. Sedangkan untuk Xiaoling dia berkeliling di kota dan melihat banyak sekali para budak anak kecil manusia yang sedang dikurung. Awalnya dia berniat untuk menolongnya tetapi dia teringat dengan perkataan Panghan. Ini adalah aturan dari kota tersebut dan juga adalah aturan kehidupan mereka. Xiaoling pun memutuskan untuk membeli beberapa cemilan akan tetapi dirinya ini telah terkena jebakan. Dia pun langsunglah menghilang bersama tukang permen. Dan tukang permen tersebut langsung berubah wujud menjadi tuan kura-kura. Ternyata dia ini adalah tetua sekte hantu. Alasan dia melakukan ini agar tidak ada yang mengganggunya. Dan Xiaoling pun menanyakan mengapa dia bisa berada di sini. Selain itu Xiaoling juga menanyakan kenapa sosok seperti dia bisa menipu mereka bertiga. Sebelum dia memberitahu apa keinginannya, tetua kura-kura baru-baru ini telah menyadap sebuah pesan yang dikirimkan dari sekte Yuhua. Yang bertuliskan harta karun sekte monster telah jatuh ke tangan orang lain. Jadi dia di sini untuk meminta kepada Xiaoling bekerja sama dengannya dalam mengambil harta tersebut. Sebab dirinya yakin kalau Xiaoling terlibat dari masalah ini dan mengetahui keberadaan harta karun itu. Selain itu dia juga menawarkan bantuan jika memang Xiaoling ingin menghabisi mereka berdua, maka dia akan membantunya dan membiarkan dia untuk mendapatkan kebebasan. Berarti masalah ini bertuju kepada Panghan. Tetapi sayangnya Xiaoling ini telah membuat sumpah kepada Panghan itu tentang janji dia akan dibebaskan jika Panghan mati ataupun menang dengan Hua Tiandu. Lantas tetua kura-kura pun begitu kesal sampai menyebut nama aslinya yaitu Molin Dalin. Yang dimana dia ini adalah identitas sebagai kaisar monster. Tetapi mengapa bisa seorang kaisar monster malah menikmati dunia seperti ini dan menjadi pelayan ataupun budak dari seorang manusia? Secara tiba-tiba juga Xiaoling langsung mengalami pusing dan teringat dengan semua perjanjian dia dengan Panghan dan juga Nagayan. Dari sini tetua kura-kura sudah mengetahui ada sebuah batasan yang telah diberikan kepada Xiaoling. Yang dimana batasan tersebut tidak akan bisa membuat Xiaoling untuk melawan sedikitpun. Jadi setetua kura-kura memutuskan sekarang saatnya lah untuk menyingkirkan kendali tersebut maka dia akan bebas sepenuhnya. Lalu Xiaoling pun langsung dipindahkan ke dunia nyata tetapi di depan para budak manusia. Yang dimana tetua kura-kura berniat untuk mengadu domba perasaan dari Xiaoling. Dikarenakan sebelumnya Xiaoling ini memiliki hati nurani kepada para manusia. Dari sinilah perasaan dia campur aduk yang membuat dirinya tidak terkendali dan langsung menghabisi salah satu manusia di sana. Tak lama Xiaoling kembali mengambil kesadarannya kembali dan dia langsung mengusir para budak manusia ini untuk menjauh darinya. Karena untuk saat ini Xiaoling telah melanggar sebuah peraturan di pasar lautan. Yang dimana dirinya ini telah menghabisi seorang manusia maka dia harus dihukum. Dan terdengarlah suara pria serta wanita yang akan menghukum Xiaoling. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Dong Hua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.